Jambore Perpustakaan dan Pemeran Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan yang digelar di lapangan kecamatan Pamulang dan sebanyak 17 perlombaan yang diadakan oleh pihak panitia. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diberi nama Jambore Perpustakaan dan Pemeran Arsipan tahun 2017. Jambore ini Jambore yang ke-6 dan ini dilaksanakan setiap tahun. Ini dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Wali Kota, Gap. Haji Punya Mindabni, langsung beliau mengunjungi stand-stand yang kita perlombakan. Hari kedua, Bapak Wakil Wali Kota akan hadir dan akan dikunjungi. Kalau dibuka kan hanya satu kali, jadi dibuka mas. Tapi beliau berkenan insya Allah hadir besok pagi. Pak Wakil juga akan hadir juga besok, tapi waktunya tidak bersama. Perhelatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Bunyamin Makin tampak meriah. Jambore ini sudah yang ke-6 kalinya digelar. Hal tersebut disampaikan oleh Dadang Raharja Kepala Dinas DPAD Kota Tangerang Selatan. Kegiatan-kegiatan di dalam Jambore ini cukup banyak. Di antaranya ada lomba mewarnai untuk seribu taman kanak-kanak, seribu orang, seribu siswa taman kanak-kanak. Kemudian ada lomba baca lantang untuk tingkat SD, lomba membaca puisi untuk tingkat SMP Sanawiyah. Kemudian ada juga bedah buku yang baru saja dilakukan oleh Anastasia ya. Yang dipandu oleh artis kondang, pelawak kondang Anarji. Juga ada lomba marching band untuk TK, lomba marching band tingkat TK. Kemudian di samping itu juga ada lomba-lomba lain berupa lomba stand-stand taman bacaan masyarakat. Sebanyak 30 stand yang akan diperlembahkan. Ada juga bedah buku atau kegiatan program pengembangan literasi dalam perspektif seniman ya. Dari sudut pandang seniman yang akan disampaikan oleh Dikdoa. Di dalam Jambore ini juga disertakan dari Ikatan Penerbit Indonesia. Sebanyak 12 ikapi, 12 penerbit ikut melakukan bajar. Melakukan bajar buku-buku murah yang ini bisa dibeli untuk masyarakat ketatang orang selatan. Kita siapkan juga hadiahnya nanti. Perlombaan-perlombaan ini kita siapkan. Hadiahnya berupa piala, biagam, dan uang pembinaan. Acara yang digelar selama 2 hari dari 22 dan 23 November 2017 diisi berbagai perlombaan dan stand bacaan. Acara juga dibawakan langsung oleh pelawak Narji. Diharapkan adanya Jambore ini bagian atau merupakan wadah tempat berinteraksinya masyarakat kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan setiap tahun. Padang menambahkan dengan adanya Jambore ini dapat menjadi tempat interaksi masyarakat kota Tangerang Selatan. Dirinya juga berharap kepada semua pimpinan OPD dapat menyumbangkan buku yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Kediatan ini kami sangat berharap ada seluruh rekan-rekan pimpinan OPD dapat menyumbangkan bukunya. Tadi sebagian sudah menyumbangkan buku untuk masyarakat yang membutuhkan. Buku yang disumbangkan itu sangat berarti buat kami. Karena tahan-tahan ini akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Rekan-rekan OPD kami tunggu sumbangan bukunya termasuk camat dan paralura serta masyarakat dan komunitas. Terima kasih telah menonton!